Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus, pasal 3. Kuasa Allah di dalam kita Saya, Paulus, hamba Kristus, dipenjarakan di sini karena saudara sekalian, karena memberitakan bahwa orang bukan Yahudi juga merupakan bagian dari rumah Allah. Saudara tentu sudah mengetahui bahwa Allah telah memberikan kepada saya tugas istimewa untuk menunjukkan karunia Allah kepada saudara, orang bukan Yahudi. Sebagaimana dengan singkat telah saya sebutkan dalam salah satu surat saya. Allah sendiri mengungkapkan kepada saya rencananya yang merupakan rahasia ini, yaitu bahwa orang bukan Yahudi juga mendapat kemurahan Allah. Ini saya katakan untuk menjelaskan kepada saudara bagaimana saya mengetahui hal-hal ini. Pada zaman dahulu, Allah tidak memberitahukan rencana ini kepada umatnya, tetapi sekarang ia telah mengungkapkannya kepada para rasul dan para nabi dengan perantaraan roh kudus. Inilah rahasianya, bahwa orang bukan Yahudi bersama dengan orang Yahudi akan mendapat bagiannya yang penuh dari segala harta yang diwariskan kepada anak-anak Allah. Keduanya diajak untuk menjadi anggota jemaatnya. Segala janji Allah berupa berkat-berkat yang penuh kuasa melalui Kristus berlaku bagi keduanya, apabila mereka menerima berita kesukaan tentang Kristus dan apa yang telah dilakukannya bagi mereka. Allah telah memberi kepada saya hak istimewa untuk memberitakan rencananya kepada setiap orang, dan ia telah memberi kepada saya kuasanya dan kesanggupan khusus untuk melakukannya dengan baik. Coba bayangkan, walaupun saya tidak pernah melakukan sesuatu yang dapat menjadikan saya layak menerima hak itu, dan walaupun saya orang Kristen yang paling tidak berguna, namun sayalah yang dipilih untuk mengabarkan berita kesukaan kepada orang bukan Yahudi. Berita itu mengenai kekayaan yang tidak berkesudahan, yang juga tersedia bagi orang bukan Yahudi yang hidup di dalam Kristus. Saya juga dipilih untuk menerangkan kepada setiap orang bahwa Allah adalah juga juru selamat orang bukan Yahudi. Seperti yang dari dahulu sudah direncanakan secara rahasia oleh dia yang menciptakan segala sesuatu. Maksud Allah ialah menunjukkan kepada segala penguasa di surga betapa sempurna kebijaksanaannya, bila mana mereka melihat segenap keluarganya, orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, dipersatukan dalam jemaatnya. Sebagaimana sejak dahulu sudah direncanakan untuk dilakukannya dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sekarang kita dapat langsung menghadap kehadirat Allah tanpa merasa takut, karena yakin bahwa Ia akan menyambut kita dengan suka cita, bila mana kita datang bersama dengan Kristus dan beriman kepadanya. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali menjadi tawar hati karena perlakuan mereka terhadap saya di sini. Untuk saudaralah, saya menderita dan seharusnya saudara berbesar hati dan merasa mendapat kehormatan. Doa Paulus Bila mana saya merenungkan kebijaksanaan dan kebesaran rencananya, saya bersujud dan berdoa kepada Bapak yang mengepalai keluarga Allah yang besar itu. Sebagian anggotanya sudah berada di surga dan sebagian lagi masih di dunia ini, supaya dari kekayaannya yang penuh kemuliaan dan tidak terbatas itu, Ia akan menguatkan saudara dengan kuasa roh kudus. Saya berdoa kiranya Kristus makin lama makin senang berdiam dalam hati saudara karena iman saudara kepadanya. Semoga saudara berurat berakar dalam kasih Allah yang ajaib itu. Semoga saudara dapat merasakan dan mengerti seperti yang layak bagi semua anak Allah. Betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam dan betapa tinggi sesungguhnya kasihnya itu. Dan semoga saudara sendiri mengalami kasih itu. Walaupun kasih itu demikian besar, sehingga saudara tidak akan pernah melihat kesudahannya atau benar-benar memahaminya. Dengan demikian, akhirnya saudara akan dipenuhi dengan Allah sendiri. Segala kemuliaan bagi Allah, dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita, Ia dapat melakukan jauh lebih banyak hal daripada yang berani kita bayangkan, sama sekali melebihi segala doa, keinginan, pikiran, dan pengharapan kita. Semoga kepadanya diberikan kemuliaan selama-lamanya sepanjang segala abad karena rencananya yang besar tentang keselamatan jemaat di dalam Yesus Kristus.